Jelang pemilihan umum Presiden, KPU mulai mempersiapkan sejumlah logistik Pilpres. Logistik akan didistribusikan seminggu setelah produksi dan penanda tanganan kontrak dengan pemenang lelang. Kebutuhan logistik dikerjakan di masing-masing tingkatan, yakni di tingkat KPU Pusat, Provinsi, Kota, dan Kebupaten. Sejauh ini sudah ada pemenang lelang logistik yang terdiri dari formulir, tinta, dan template. KPU masih menunggu pemenang lelang untuk segel. Total anggaran untuk logistik Pilpres sebesar 268 miliar rupiah, sementara harga perkiraan kebutuhan di luar pengiriman logistik sebesar 70 miliar rupiah. Pengiriman logistik diprioritaskan bagi wilayah yang jauh dan sulit dijangkau. Sejauh ini, pendistribusian masih akan menggunakan jalur penerbangan reguler dan untuk wilayah yang sulit dijangkau, KPU akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Begitu tanda tangan kontrak, paling lama satu minggu sudah selesai produksinya. Langsung didistribusikan. Tetapi distribusi logistik itu tidak perlu menunggu sampai seluruh produksi selesai. Misalnya hari ini berhasil diproduksi 10 juta surat suara, maka 10 juta itu langsung kita kirim. Nah, besok selesai lagi 10 juta, kirim lagi. Jadi simultan. Jadi, kalau nunggu selesai 100, misalnya kebutuhan kita 190 juta, nunggu 190 juta terus dikirim. Terlambah.